Pemirsa hujan deras yang terjadi pada Rabu malam kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Jambi terendam banjir. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi angkat bicara, meminta persoalan banjir ini juga melibatkan pihak Dinas PUPR Provinsi dalam penanganannya. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Jambi pada Rabu malam 15 Juni 2022 mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Jambi mengalami banjir. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan bahwa wilayah Kota Jambi ini berada di tengah-tengah perbatasan kabupaten, sehingga kerap mengakibatkan air sungai di batang hari menumpuk hingga mengakibatkan tempat pembuangan air di Kota Jambi tidak mampu menampung meluapnya air sungai tersebut. Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa penanganan banjir ini tidak bisa hanya melibatkan Dinas PUPR Kota Jambi saja, namun juga harus tetap melibatkan pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kita tenangkan di banjir Kota Jambi, naik tim ini lah bekerja, siapa sih yang punya hak? Ada yang hak yang punya susah jalan disana, ada jalan provinsi dan ada jalan kota. Ini yang memang musuhnya dibagi dulu, siapa yang punya hak. Kalau kota mau mengerjakan itu haknya provinsi nggak bisa, nggak bisa dikerjakan. Nah, kota misalnya mengerjakan selama ini, seolah-olah mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di Kota Jambi, seolah-olah sudah ada perbaikan. Tapi ada sepanjangnya hampir 18 km aliran sungai itu, Harapan kita juga kerjasamanya antara kabupaten yang ada, Morajambi atau Batanghari juga memperhatikan kenapa airnya itu juga datangnya dari daerah Batanghari, perbatasan.